Jelang pertandingan Sifelik 2023 antara Timnas Foli Putra Indonesia versus Filipina, inilah ulasan tentang head-to-head keduanya. Diketahui, Timnas Foli Putra Indonesia akan melakoni laga perdana Sifelik 2023 melawan Filipina hari ini, Jumat, 21 Juli 2023, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jalan mulus tampaknya bakal dilalui Timnas Foli Putra Indonesia kalau bertemu Filipina nanti. Pasalnya, sejauh ini Timnas Foli Putra Indonesia sangatlah superior, alias tak pernah kalah-kalah bersuah Filipina. Tercatat, Timnas Foli Putra Indonesia dan Filipina sudah pernah bertemu sebanyak 4 kali. Ya, 4 pertemuan keduanya terjadi di ajang SEA Games 2023. Pertemuan pertama antara Timnas Foli Putra Indonesia versus Filipina terjadi di SEA Games 2017 Kuala Lumpur. Kala itu, Timnas Foli Putra Indonesia dan Filipina tergabung ke dalam grok B. Pada pertandingan babak penyisihan, squad Indonesia yang diperkuat agung seganti saat itu sukses menggilas Filipina dengan skor 3-1, 21-25, 25-23, 33-35, dan 21-25. Lanjut ke SEA Games 2019 Filipina, Indonesia kembali dikdaya. Di babak penyisihan grup B, Timnas Foli Putra Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor telat 3-0, 25-23, 32-30, dan 25-20. Duel antara Indonesia versus Filipina kembali tersaji di laga final SEA Games 2019. Bertanding di hadapan supporter tuan rumah, Indonesia mampu mengalahkan Filipina dengan skor 3-0, 21-25, 25-27, dan 17-25. Atas kemenangan itu, Indonesia berhak membawa pulang medali emas SEA Games 2019. Terakhir, keduanya bertemu di babak penyisihan SEA Games 2023 Kamboja Mei lalu. Dan hasilnya, Timnas Foli Putra Indonesia kembali menang setelah menggulung Filipina dengan skor 3-0, 25-18, 25-18, 25-23. Unggul head-to-head, Timnas Foli Putra Indonesia tentu memiliki modal apik jelang laga lawan Filipina nanti. Namun, Farhan Halim CS pastinya juga tak boleh lengah. Jika secara head-to-head unggul, nyatanya Timnas Foli Putra Indonesia memiliki ranking dunia yang lebih rendah ketimbang Filipina. Dikutip dari situs resmi volleyballwarward.com, saat ini Timnas Foli Putra Indonesia berada di ranking 68, sedangkan Filipina menempati posisi 59. Patut dinantikan Kiprah Fahri Sepian dan kolega di laga melawan Filipina nanti.